Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan Gibran bodoh dan memalukan Kaisang sama Ibunya Eriana juga akan memalukan Menantunya di Medan Sami Mawor Nah Jokowi menampakkan kebodohannya Dan sekaligus ambisi butanya Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Bahkan kejahatan, seluruh kejahatan Jokowi itu Tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi Karena Jokowi ada puncak dari kejahatan Gue ucapin itu secara serius ya Waduh Belum apa-apa udah ngomong Saya belajar nasionalisme dan toleransi dari Gus Dur Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme Beliau pernah mengatakan punya musuh satu kebanyakan Punya teman seratus masih sedikit Saya belajar tentang kerendahan hati Dari Presiden Jokowi Dodo Tapi kan dia muslim Lah terus salahnya dimana? Tapi waktu saya lihat Presiden Jokowi Dodo Bukan cuma dimaki Ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya Dia ada kuasa untuk membalas Dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu Semua kuasa ada Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau Memangnya salah kita belajar dari orang lain Saudara itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah Toko-toko sejarah itu tidak semuanya Kristen Tapi kita belajarkan Hargai saudara perbedaan Nah ya Mengharukan ya Melihat pengakuan dari saudara kita non muslim tadi ya Saya sendiri merasa miris Melihat fitnah-fitnah Yang ditujukan kepada Pak Jokowi Di akhir masa jabatannya ini ya Ya memang Kalau Pak Jokowi mau Menggunakan kekuasaannya Habis tuh roke gerung Amin Raes apa yang hari-hari menghina Jokowi Lagi itu kok masih aja bilang Demokrasi dikengkan Kebebasan berbicara dikekang Dibungkam Lawang roke gerung Amin Raes hari-hari menghina Menghujat Kristen Jokowi aja dibiarin kok Demokrasi dikekan Bebas berbicara dibungkam apanya Kenapa sih Pak Jokowi itu disalahin terus Mulai dari flip-flip kemarin Salahin Jokowi Keputusan MK salahin Jokowi Dan kemarin keputusan DPR Tentang UU Pilkada itu Salahin Jokowi Dan sekarang Pak Anies gagal Menjadi calon gubernur Salahin Jokowi Emang apa salahnya Presiden Jokowi Dodo Soal itu Gue heran deh Harusnya kita itu berterima kasih Kepada Presiden Jokowi Dodo Karena sudah membangunkan Indonesia ini Lebih baik Orang yang benci Pak Jokowi ini Ingin di akhir jabatan Presiden Jokowi Dodo Itu tragis Demo dimana-mana Dan kesedihan Mereka itu inginnya seperti itu Harusnya mereka itu mengertilah Kita harus menghargai Presiden Gue malu ya Di Indonesia itu Pak Jokowi itu disalahin terus Padahal di negara lain itu dipuji-puji Jokowi itu jenius Cara berpolitiknya itu bagus Dan cara bekerja sama dengan negara lain itu bagus Tapi di Indonesia itu Pak Jokowi itu tidak dihargai gitu loh Aku herannya disitu Harusnya kan sebagai orang nomor satu Presiden itu dihargain Jangan apa-apa itu Salahin terus Walaupun Pak Jokowi ini melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia Tapi di mata mereka itu tetap aja salah Tetap aja itu gak benar Karena memang mereka itu tidak mendukung Jokowi dari hati Mereka itu tidak melihat Cara kerja Presiden Jokowi itu seperti apa Kalian harus ingat waktu Corona itu seperti apa Presiden Jokowi Dodo Ingat waktu Corona Semua negara itu waktu itu krisis Cuman Indonesia itu mampu bertahankan ekonominya Dan stabili harga kebutuhan pokok sehari-hari kita Itulah kita pikirlah Jangan jadi provokator Menghasut semua orang untuk membenci Pak Jokowi Kami tidak akan membenci Presiden Jokowi Dodo Nah inilah bukti nyata Ketika warga itu memang ngeril Mencintai Pak Jokowi Jadi omongan amin Ra'is Roke Gerung CS itu yang Mengatas namakan rakyat ya Busit Faktanya loh seperti ini Faktanya rakyat di daerah ketika berkunjung masih seperti ini Coba lihat Ini gak main-main loh Senang cuma pilih sama Jokowi Dodo Memberkati Terima kasih sudah menjadi Presiden terbaik Dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia Pertama dan satu-satunya Presiden yang mengunjungi Kabupaten Barito Barito Timur Kalimantan Tengah Presiden dulu gak ada Presiden Jokowi yang mau berkutung besar Gak gitu kok masih di film Jahat Buduh dan lain sebagainya Mengatasnamakan rakyat lagi Itu kan mulut sampah seperti itu Coba Kalau amin Ra'is Apakah disepert Kalau keluar apa Rakyat seperti ini Gak mungkin Dari sampah Bagaimana tadi pesannya ke luar Tadi malam saya Terserang mimpi dengan Pak Jokowi Dikasih uang 100 ribu Alhamdulillah kesampaian Salam nonton Pak Ngelihat sosok Pak Jokowi dari dekat Gimana orangnya Orangnya sopan Mantap gitu Pakai seorang yang Termawan lah Pakta berbicara Dedak digital ada Lah kok masih saja mengatasnamakan rakyat Menghujat Presiden Jokowi Ini kan lucu Ini ekspresi warga Sampai seperti ini Sekedar ingin minta foto Sekedar ingin bersalaman Sekedar ingin mendapatkan kaos Sampai rela-rela Berantri Berjam-jam Menyumper Fakta apalagi Yang Kalian ragukan Tentang kemimpinan Jokowi Tentang rakyat yang mencintai Jokowi Ya ini realnya Seperti ini Gak dibuat-buat Seperti ini Realnya yang seperti ini Salam waras Dari kami Warga desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang kemimpinan Jokowi Tentang kemimpinan Jokowi